Intro Pasca bentrok terjadi antar perguruan sila di kecomotan Bangun Rejo Banyuang, Jawa Timur Petugas keamanan dari TNI dan Polri terus disiagakan di wilayah tersebut Warga berharap pihak yang terlibat dapat menahan diri serta bersama-sama Keamanan, ketenangan, dan persantun bangsa Dari pantauan jurnalis Banyuangi Hits ID, aparat gabungan TNI, dan bersenjata laras panjang Masih terlihat berjaga-jaga di beberapa titik di desa Sukarejo, kecamatan Bangun Rejo Guna mengantisipasi kerjuan kembali terjadi Usai dilakukan kesepakatan bersama, damai sampai anak ketuk Oleh kedua belah pihak serta disaksikan Serta disaksikan Muspida Kabupaten Banyuangi meliputi Komandan Kodim 0825 Banyuangi, Kapolresta Banyuangi, Wakil Bupati Banyuangi, Ketua PCNU Banyuangi, Pengurus PSHT Banyuangi, dan Pengurus Pagar Nusa Banyuangi Diharapkan semua perguruan silat dapat bersama-sama menjaga persatuan anak bangsa Harapan kedamaian, ketenangan pun muncul dari masyarakat Agar kedua perguruan silat dapat menahan diri Rasa belas kasih kepada keluarga yang menjadi korban atas tragedi ini pun hasur dihayati bersama Terlebih, masyarakat sempat juga ingin hidup tenang dan nyaman seperti sedia kalah Tim Liputan Banyuangi Heats mengabarkan Terima kasih telah menonton